Intro Jumpa lagi dengan saya Kabrindo Servis Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai rongsokan elektronika Hari ini kita Akan mencoba Memperbahagia atau merestorasi Sebuah gerinda Listrik dengan brand modern Ini kerusakannya Sebenarnya spele namun perlu Diperhatikan kerusakan spele ini Akan mengakibatkan kerusakan fatal Ini diakibatkan Oleh debu Bisa dilihat Karena putarnya itu Serat ya atau kadang muter Kadang enggak Itu bukan dari Kulnya tapi dari depan ini karena serat Jadi untuk memutar itu sudah Berat ya ini berat sekali Ini mutarnya ini tadi Berat sekali ini tak paksa Akhirnya dia mau muter Tapi dengan Keadaan ya muternya berat ya Biasanya itu enteng ya Jadi kita harus Gunakan obeng plus Atau obeng positif Disini saya menggunakan Mata obeng ketok Lalu akan saya Ketok-ketok Pake palu Nah bisa dilihat Kotorannya Mulai perjatuhan Kita putar Pake Kunci Y Atau kunci T ya Bisa Kita Lepas Satu persatu Terima kasih telah menonton Oke Ini nanti kita Bersihkan pake kuas Karena sangat kotor banget Ini kulnya ternyata nyelek disini Kulnya juga sudah mulai habis Kulnya juga mulai habis Kemudian Ini kita cek Oh ini perlu perlumasan Nanti kita cuci Kita perlu perlumas Ini memang berat ya Ini Ini sangat kotor banget Jadi kita harus cuci dulu Lalu kita belikan kul baru Karena kulnya juga sudah Mulai tipis ya Sudah mulai tipis Nanti kita carikan kul Sembari Sebelum saya membelikan kul Saya akan membersihkan ini dulu Si bearingnya ini Agar Mudah ya Sembari Membersihkan bagian-bagian yang lainnya Nanti kalau sudah Kita bersihkan semua Dan kita sudah belikan kul Kita lanjutkan lagi videonya Seperti apa Hasilnya Nanti teman-teman bisa Nilai sendiri Oke teman-teman sekalian Ini dia Komponen-komponennya Sudah Saya bersihkan Dan sudah Saya Kasih oli Dan ini Teman-teman bisa lihat Singgul ringan sekali Ini bearingnya Tidak Jadi saya ganti ya Jadi kita Bersihkan saja Karena Posisinya Terbatasnya alat Kita tidak punya tracker Untuk mencabutnya Jadi kita bersihkan saja Yang penting Dia tidak pecah ya Kelakarnya Kemudian yang sebelah sini Juga Kita sudah Bersihkan Dan lumurin oli Sudah henteng Dan Langkah selanjutnya Adalah kita akan Merakitnya Nah pertama Yang disini Kita akan Pasang dulu Kabelnya lagi Karena sudah Kita bersihkan Oke Kita akan Mulai merakitnya Gunakan Obeng Plus Untuk Membautnya ya Oke ini Bautnya Lumayan panjang Banget ini Kita Masukkan dulu Kita obeng Perlahan Terima kasih telah mencabutnya Setelah terpasang seperti ini Kita sisihkan sebentar Kita ambil yang ini Kita akan Beri Oli Rotary Atau Paslin Kita Paslin Kita Lumurin Di bagian-bagian Yang akan Berjalan Atau akan Muter Ini Dikasih secukupnya Saja Tidak usah Terlalu Berlebihan Juga Oke Di bagian sini Juga kita Lumuri Dan Tidak usah terlalu banyak Yang penting Ada Ada paslinya Yang melekat Pada Gigi-giginya Ya Gigi-giginya Tidak aus Alias Tidak rompal Oke Setelah Dirasa sudah cukup Kita pasang Posisinya Seperti ini Namun Kita harus Lap dulu Karena Rusaknya Bering Atau Latternya Itu Rata-rata Karena terkemasukan Debu Jadi Ini Kita harus Lap Usahkan Bersih Nah Ini Usahkan Bersih Dari Kotoran-kotoran Debu-debu Lalu Kita Pasang Seperti Ini Kita Baut Aja Satu Per Satu Nanti Kita Kencangkan Menggunakan Ubang T Tapi Pemasangannya Pertama Kita Pakai Ubang Biasa Dulu Kita Kencengin Gak Usah Kenceng 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 Banget Yang Menting Terpasang Oke Mau Ratakan Pikir Saya Ganjel Ada Yang Gak Pas Tapi Ternyata Paslinya Batu Batu Yang Ngekok Ternyata 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 Oke, sudah terpasang keseluruhan dan sudah enteng ya ini Tinggal kita pasang coolnya, kita carikan cool baru dulu, kita akan pasang nanti kalau sudah dapat coolnya, nanti teman-teman bisa dengar atau lihat hasilnya seperti apa Oke teman-teman sekalian, ini dia kita sudah belikan cool dengan kode 51 ya Adanya di pasaran kodenya 51, apakah cocok? Mudah-mudahan cocok lah ya Oke, kita coba masukkan apakah perlu sedikit kerindahan Oke, masuk Masuk, ini ringnya ini bisa tidak masuk juga Oke, bisa juga ringnya masuk Malah lebih bagus kayaknya ini Dia tidak akan muter ya Oke, kita coba putar Oke Tapi kayaknya kok malah susah ini ya teman-teman Susahnya kita tidak tahu posisinya masuk atau tidaknya ini Kalau kayak gini Tapi kita coba aja dulu lah Mudah-mudahan bisa masuk Oke Oke, masuk Dan sebelahnya kita masukkan juga Ini posisinya malah kebalik Enaknya gini aja Kita potong aja ini, tidak usah Pakai stopper Karena ini saya juga tidak tahu aslinya Yang mana Kita hilangkan saja kuningan yang pipih-pipihannya ini Agar mempermudah kita dalam pemasangan ya Stoppernya kita hilangkan saja Kita tidak usah pakai stopper ini Oke Oke, kasih guningan belakangnya saja Kita masukkan lagi Oke, seperti ini Pasang langsung seperti ini Kayaknya malah enak kayak gini Oke Bisa terpasang pas Yang sebelah sini kita lepas juga Kita buang stoppernya Tapi disini malah udah Pasang presisi ya Yang sebelah sini presisi Yang sebelah sana tidak presisi Nah, ini membingungkan ini Kita lepas saja lah ini Kita congkel aja Saya takutnya malah Nyelip ya Nyelip malah Tidak bisa gerak Tapi yang benar ya Kayak yang ini tadi Masuk stoppernya Tapi Stoppernya itu kayaknya Tidak presisi ya Lias tidak pas Jadi saya putuskan untuk Menghilangkannya saja Oke Memang perlu sedikit Di modip ya ini Karena ya memang Bukan untuk ini mungkin Saya cuma Nyari ukurannya Yang Ininya Sama saja Oke Kita pasang Sudah terpasang Kita akan Coba Nyalakan Kita akan Menghidupkannya Oke Kita nyala Seperti ya Seperti itu ya Teman-teman Hasilnya Hasilnya seperti ini Gerindahnya seperti ini Jadi kita ganti Cool Dan kita persihkan Dari kotoran-kotoran Yang menempel Hasilnya seperti ini Teman-teman Bisa menilai sendiri Atau Teman-teman bisa tiru Kalau mau perbaiki gerindahnya Sendiri di rumah Seperti inilah caranya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Di like Subscribe Share ke teman-teman Kalian Dan Terima kasih telah menonton Video saya Khabarindo Serbis Bye Bye Bye